Halo Sobat Bola, dan yang masih loyal mendukung Manchester United hingga sekarang. Mengawali tahun 2023 ini, Manchester United seakan tak terbentung dan seakan akan mengangkat tanggunya seolah mencari lakon sepadan. Terbaru, Setan Merah berhasil menang, meyakinkan kala melakukan derby dengan skor 21. Adapun beberapa fakta yang tersemat kala Manchester Merah tak terkalahkan selama 2023 ini. Apa saja faktanya? Sekewik kita langsung saja ke pembahasannya. Kemenangan Beruntut Saat ini, Manchester United menjadi salah satu tim Premier League yang tak terpandingi. Mengalahkan saudara birunya di laga bertajuk derby Manchester di Old Trafford Sabtu 14 Januari malam. Dengan kemenangan ini, tim Aswan Erich Teng Haag semakin mengukuhkan diri di empat besar dengan menempel ketat Newcastle United Manchester City dan sang pemunyai caklasmen Arsenal. Kemenangan ini juga mencatatkan tujuh kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Sibuk di empat turnamen penting Saat ini, Manchester Merah masih sibuk di kalender musing 2022-2023. Pasalnya, Setan Merah masih aktif di semua kompetisi. Di antaranya, tentu saja Premier League dan bertengger di posisi empat. Menembus ronda empat FA Cup dan akan menghadapi reading pada 29 Januari mendatang. Masuk semifinal Carabao Cup dan menantang Nottingham Forest pada Kamis 26 Januari. Serta final kepagian di babak 32 besar di European League melawan Barcelona. Bukan tidak mungkin, tren positif yang ditorekan Manchester United akan terus berlanjut. De Gea tampil moncer Di balik kemenangan beruntun, Setan Merah tak lepas dari sosok keeper nomor 1 mereka, David De Gea. Meskipun tak mencatatkan Nirbobol kalam bermain di derby Manchester, tetapi dia sukses menjaga gawang United dan melupakan memori 6-3 kalah bersuah di pertandingan pertama derby Manchester musim ini. Kini, dia bersaing dengan Nick Pope dan Aaron Ramsdale untuk mendapatkan sarung tangan emas lia Inggris. Tercatat di situs resmi Premier League, David De Gea sudah mengumpulkan 8 clean sheet musim ini. Unggul 1 clean sheet dari keeper Manchester City, Ederson dan terpaut 1 nirbobol dari Aaron Ramsdale yang telah mengumpulkan 9 clean sheet dan 3 poin dari pemuncak daftar perai Golden Glove sementara Nick Pope dengan 11 nirbobol. GACORNYA RASFORD Selain pertahanan yang makin solid, lini serang setan merah kiri membara. Bagaimana tidak, sang penyerang nomor 10 mereka, Marcus RASFORD, lagi gacor-gacornya. Dikutip dari transfer mark, dari 26 pertandingan yang dilakoninya, RASFORD berhasil mencetak 16 gol dan 6 asis bagi setan merah, dan juga berhasil mencetak gol di 7 pertandingan secara beruntung sejak Ronaldo melakukannya pada April 2008 berdasarkan repolan dari BT Sports. Dengan gacor-gacor pemain, bukan tak mungkin RASFORD akan terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi Manchester United hingga akhir musim. Dengan kembalinya jati diri Manchester United sebagai penantang gelar musim ini, bukan tidak mungkin David Degia CS akan meraih trofi musim ini mengingatkan semereka masih sangatlah besar di semua kompetisi musim ini dan mengakhiri puasa gelar mereka sejak menjuarai Liga Eropa di tahun 2017. Kita tunggu saja hingga akhir musim ini. Maca bola pamit untuk diri, salam sehat, salam olahraga, dan mensana inkorpore sano. Terima kasih telah menonton!